Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maka tampak oleh kerasnya Jadi kalau dia mengucapkan kalimat itu Tampak oleh kerasnya Ya zaharus syadda tampak Ya boleh juga kita baca Boleh saja Kalau syadda berarti kita baca Ya zaharus syadda Apabila dia mengucapkan dengannya Maka dia tampakkan akan Kerasnya Boleh juga Kita mengatakan Boleh begitu Kalau ia zihiru Nanti fa'ilnya Dhamiru Ustazen fi takil huwa Jawzannya takil huwa Kembali ke seorang itu Kalau ya anak syadda nya Jadi maf ul bih Baca ya zaharu Ya fi'il mu'mudari Fa'ilnya syaddu Wa ya mu'mudu Alibah Maka dan ia panjangkan akan alibnya Ya Wa ya bertadi ubiha Dan dia mulai dengannya Dengan kalimat itu Minta hati Minta hati Minta hati Dari bawah Dari pusat Mulai Mengatakan dari pusat Suma Kemudian Ya sa'adu Ia naik Bihak dengannya Dengan kalimat itu Hilal pauku Ke atas Sampaikan Ini Ubun-ubun Hatta yantahiyah Ila dimalik Sehingga Sampai ke otak Sampai ke otak Sampai ke otak Ilaha Illallah Gitu Perkataannya Sipah Lahu Ma'am Barzakhin Iyadumu Iyakumpulkan Ila Lafzi Allah Kepada Lafas Allah Sipatan Minsipati Akan Sipat Daripada Sipat Sipat Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi ketika Dia lagi zikir Dia kumpulkan Di pikirannya Sipat Sipat Allah Dengan bahwa Dia menghadirkan Indah Kali ketika Perkatannya Allah Basiran Allah Basir Melihat Wa qadiran Allah Maha Wasa Wa Muridan Allah Menghendaki Wa Samian Allah Maha Menengah Wa Akadha Ila Akhiri Sipat Allah Ta'ala Dan Seterusnya Sampai Akhir Sipat Sipat Allah Wa Asma Ih Dan Nama Namanya Allah Wa Zaidumu Aidan Dan Liyak Kumpulkan Juga Ila Zalika Kepada Demikian Itu Istihdara Seikhihil Mursyidi Menghadirkan Gurunya Yang Mursyid Dihadirkan Jadi Yang Pertama Dihadirkan Sifat Sifat Allah Yang Kedua Dihadirkan Gurunya Ya La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Hadirkan Sifat Sifat Allah Dan Hadirkan Guru Mursyid Hadirkan Guru Supaya Apa Liyakuna Rafiqoh Fisairi Illallah Ta'ala Supaya Ada Guru Itu Menjadi Temannya Pada Berjalan Menuju Allah Ta'ala Jadi Supaya Gurunya Jadi Teman Menuju Allah Ta'ala Maksudnya Sekalian Adab-adab Zikir Sempurnakan Olemu Akan Sekalian Adab-adab Zikir Apa Adab-zikir Daripada Bersuci Bersiqbal Qiblati Menghadab Qiblat Wa Tanzi'i Sirri Minat Dunya Mensucikan Sir Hati Daripada Dunya Bersihin Artinya Dari Dunya Dan Bahwa Dia Berzikir Karena Cinta Kepada Karena Cinta Kepada Allah Bukan Karena Hal-hal Yang Lain Apalagi Hal-hal Dunya Hal Akhirat Aja Enggak Apa Ingat Surga Enak Masa Surga Enggak Begitu Jadi Dia Berzikir Karena Cinta Allah Sambil Tadi Yang Dia Ingatkan Sifat-sifat Allah Dan Gurunya Dihadirkan Orang Yang Seperti Ini Zikir Khusu Kudu Dan Terus Zikir Enggak Tidur Yang Tidur Enggak Dia Enggak Punya Perhatian Jauh Tapi Jangan Berhenti Terus Saja Dan Bahwa Dia Memajamkan Dua Matanya Jadi Matanya Dipejamkan Pejamkan Mata Emang Kenapa Pejamkan Mata Karena Bawasannya Pejamkan Mata Itu Lebih Cepat Di Dalam Menerangkan Hati Menyinari Hati Jadi Hati Bisa Bersinar Bisa Terang Jadi Begitu Cara Berzikir Jadi Kitabnya Ada Tentang Masalah Zikir Allahu Alhamdulillah Tentang 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 Tak Tentang Tentang